Intro Pemirsa Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Gemba Tanjung Satu unit pesawat jenis latih dengan kode pesawat PKIFP jatuh di kawasan BSD Tanggerang Selatan pada minggu siang Di Cilenggang Orangnya ninggal Ada orangnya dua Kental di luar satu Seberang Mekdi BSD Sandberg Orangnya no Dan batik biru, satu lagi masih di dalam Pemirsa visual yang Anda saksikan merupakan tampak dari pesawat yang terjatuh berkeping-keping di sebuah lapangan di kawasan BSD Tanggerang Selatan Akibat jatuhnya pesawat ini diduga mengakibatkan satu orang kota Hingga saat ini belum diketahui pasti dari penyebab jatuhnya pesawat tersebut Sementara Sementara Apa penyebab pasti dari jatuhnya pesawat dengan kode tersebut Berdasarkan video yang beredar Pemirsa terlihat pesawat jenis capung itu hancur berkeping-keping dan peristiwa tersebut juga diinformasikan memakan korban jiwa Lokasi pesawat dengan kode PKIFP yang terjatuh tepatnya di lapangan sunburst di kawasan perumahan BSD Serpong Tanggerang Selatan pada minggu siang 19 Mei 2024 delivering Bukan orang enok Yang memanipan kekiri satu lagi masih di dalam Kepat trem tahu payung dulu membawa disini chasing napahan pesawat kecil андert rumah air vai dingı evalu higgin dilaporkan ada pesawat jatuh informasi yang kami dapatkan dalam pesawat latihan tersebut terdapat dua penumpang yang menaiki pesawat satu penumpang terlihat berada di luar pesawat dan saat ini informasi yang kami dapatkan masih dalam proses evakuasi di titik lokasi pesawat jatuh di lapangan Sunburst, kawasan perumahan BSD, Serpong, Tanggram, Selatan yang plastik biru, satu lagi masih di dalam disini dilaporkan ada pesawat jatuh jenis kapung di lapangan Sunburst pemirsa jenis pesawat CESNA dengan kode PKIFP terjatuh di lapangan Sunburst, kawasan perumahan BSD, Serpong, Tanggram, Selatan pada siang tadi diketahui terdapat korban jiwa dan hingga saat ini belum diketahui apa pejebab dari jatuhnya pesawat latihan tersebut namun dari video yang beredar pemirsa tampak sejumlah warga mengerubungi lapangan Sunburst untuk melihat bagaimana proses evakuasi yang dilakukan pada saat ini oleh petugas namun informasi yang kami dapatkan juga dari saksi mata yang dilokasi dikatakan bahwa pesawat tersebut diketahui menabrak sebuah pohon tetapi kami masih akan mencoba menginformasikan atau mengonfirmasi apa sebenarnya penyebab dari jatuhnya pesawat dengan kode PKIFP jenis CESNA ini diinformasikan pesawat jatuh tersebut membawa seorang pilot satu dan tiga orang penumpang tetapi kami akan informasikan dan konfirmasi kembali berapa jumlah penumpang yang berada di atas pesawat CESNA dengan kode PKIFP tersebut hingga saat ini proses evakuasi masih terus berlangsung di kawasan lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan jadi untuk para pebirsa yang mungkin akan melewati kawasan tersebut bisa menghindari lokasi untuk lebih memudahkan petugas melakukan evakuasi pesawat yang terjatuh dengan kode PKIFP di lapangan Sunburst kawasan BSD Tangerang Selatan dan pebirsa demikian lah Breaking News Metro TV untuk saat ini saat lagi program Panggung Talenta akan kembali untuk ada Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton!